Intro Ketemu lagi Sekarang kita akan belajar tentang belah ketupat Nah, kalau digambarkan belah ketupat bentuknya seperti ini Belah ketupat ada 4 sisi Kita kasih nama Sisi 1, 2, 3, dan sisi 4 Ingat, keempat sisinya sama panjang Berikut titik sudut Titik sudut ada 4 Mana ya titik sudut? Perhatikan ini namanya titik sudut 1, 2, 3, 4 Belah ketupat ada 4 titik sudut 1 titik sudut 1 dan 3 yang berhadapan Ternyata memiliki besar yang sama Sudutnya Besarnya sama dan berbentuk sudut tumpul Sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat Yang berhadapan lagi 2 dan 4 2 dan 4 Besarnya sama titik sudutnya Belah sudutnya sama Berbentuk sudut Langkit Kurang dari 90 derajat Kemudian belah ketupat yang akan kita pelajari adalah keliling Untuk pencuri keliling Cukup dijumlahkan tiap sisinya Ingat, sisinya ada 4 Jadi, sisi 1 Ditambah dengan sisi 2 Ditambah sisi 3 Dan ditambah sisi 4 Nah, untuk dibisa lagi Saya akan beri contoh Misalnya Sisi belah ketupat sama dengan 5 Berapa ya kelilingnya? Sisi 1 Tambah sisi 2 Tambah sisi 3 Tambah sisi 4 Jadi, karena sisinya sama 5 ditambah 5 Ditambah 5 Ditambah 5 5 ditambah 5 10 Ditambah 5 lagi 15 Ditambah 5 lagi 20 Jadi, keliling dari belah ketupat Yang sisinya 5 cm Sama dengan 20 cm Nah, ada lagi nih Yang perlu dipelajarin lagi Adalah Luas dari belah ketupat Perhatikan gambar Garis yang dari kiri ke kanan Saya kasih nama Diagonal 1 Atau cukup ditulis D1 Dari atas ke bawah Saya akan beri nama D2 Atau diagonal 2 Luas belah ketupat Adalah setengah diagonal 1 Dikali Diagonal 2 Untuk lebih bisa lagi Perhatikan Contoh soal berikut Diketahui Jika diagonal 1 Panjang garisnya Adalah 20 Dan diagonal 2 Panjang garisnya 30 Berapakah luas Dari belah ketupat Luas sama dengan Setengah Diagonal 1 Tadi 20 Diagonal 2 Panjangnya 30 Ya ditulis ya Setengah Dikali 20 Kali 30 Nah 2 Kita harus bagi Supaya hasilnya 1 2 Dibagi 2 Nah Mana nih yang gampang Bisa dibagi 2 Ah 20 Kita bagi 2 aja 20 Kalau dibagi 2 10 Tadi kan yang 2 Udah dibagi 2 1 1 Artinya 1 1 dikali 20 Bagi 2 10 1 kali 20 Eh 1 kali 10 10 Abis itu Kali dengan 30 Nah 10 Kali 30 Hasilnya Nah Disini Ada 30 Nolnya 1 10 Nolnya 1 1 1 kali 3 3 Kita tulis 3 dulu Nah berikut Nolnya Ada 2 Kita taruh Nolnya Di belakang Ada 2 Hasilnya Luas dari Belah ketupat Dengan diagonal 20 Dan 30 Adalah 300 Sentimeter Pangkat 2 Ingat Kalau luas Sentimeter Pangkat 2 Demikian Yang saya Sampaikan Tentang belak ketupat Dipelajarin lagi ya Selamat belajar Selamat menikmati